Jadi ngobrol dengan para petani dan mereka menyampaikan yang menjadi permasalahan utama beberapa. Satu adalah soal pupuk. Jadi ngobrol dengan para petani dan mereka menyampaikan yang menjadi permasalahan utama beberapa. Satu adalah soal pupuk. Kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi dan mereka menyampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi kecerjaan pupuk. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani. Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya. Karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama. Tinggal suplai pupuknya. Lalu yang kedua disampaikan juga disini tentang pemanfaatan lahan. Ada lahan-lahan milik negara yang mereka ingin bisa gunakan agar mereka bisa berproduksi. Dan mereka mengharapkan untuk diberikan kesetaraan, kesempatan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tempat ini. Yang dalam pantauan mereka, lahan itu sering tidak dimanfaatkan dengan optimal. Ini persoalan penting menurut kami. Karena memang pada akhirnya tanah-tanah atau aset negara itu memang perlu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Apalagi kalau untuk kegiatan pertanian. Kalau untuk kegiatan pertanian artinya lahan itu menjadi lahan produktif yang bisa meningkatkan pasokan pangan kita. Lalu persoalan kredit. Kredit ini tadi disampaikan sulitnya untuk mendapatkan kredit. Walaupun secara peraturan itu kur tidak memerlukan agunan. Tapi dalam pelaksanaannya mereka mengeluhkan bahwa kur itu tetap mengharuskan ada agunan. Dan ini kerepotan di lapangan. Bahkan mereka mensinyalir ada kebijakan yang meniadakan sektor pertanian di dalam pemberian kredit. Ini sinyalemen yang mereka sampaikan. Jadi kami sampaikan juga kepada mereka. Prioritas kita adalah reformasi tata niaga pangan. Karena produksi pangan kita sesungguhnya baik. Tetapi tata niaganya harus dikoreksi. Supaya petani mendapatkan harga jual yang lebih baik. Bagi konsumen yang menggunakan hasil-hasil pertanian. Harganya juga bisa lebih murah. Jadi itu yang akan kita kerjakan sama-sama. Itu sebabnya di hari kedua ini kami sengaja datang ke pengalengan. Bertemu dengan para petani. Kami menyampaikan pesan bahwa persoalan pangan adalah persoalan prioritas utama kami. Itulah yang kami akan perbaiki sama-sama. Itu yang kami akan buat reform. Sehingga harapannya nanti petani-petani bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Tapi juga keluarga-keluarga yang mengkonsumsi dapat harga yang lebih terjangkau. Kemudian ngobrol tadi dapat banyak masukan. Nanti kita bawa untuk agenda perubahan kita. Itu sih yang kita bawa dulu. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV. Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih.